Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi kartu eksis terbaru 2023 100% anti-gaga kalau kamu tonton video ini sampai selesai tanpa di skip-skip ya guys Oke kita langsung saja, pertama-tama siapkan dulu kartu keluarga, lalu kartu eksis, ya masa berlakunya masih panjang ya Lalu sim ejektor, dan tentunya hp-nya ya Oke supaya hp-nya layak untuk dibakai registrasi Kita aktifkan dulu mode pesawat Lalu dimatikan dulu ya guys hp-nya Nah kalau sudah dimatikan, kita langsung masukkan kartu eksisnya ke dalam hp ya Kita masukkan kartu eksis ke hp-nya Setelah itu kalau sudah dimasukkan, hidupkan kembali hp Oke kalau hp-nya sudah dihidupkan, kita aktifkan dulu mode pesawatnya ya guys Setelah itu biasanya bakal muncul perintah untuk melakukan registrasi kartu ya Kita tunggu sekitar 2-5 menit Jadi disini sebelum menggunakan kartu harus registrasi dulu katanya Pertama kita masukkan nomor nick, nah yang ada disini ya nomor nick itu Nah yang ada disini, ini mohon maaf saya sensor karena mengandung privasi Nah kalau nomor nicknya sudah selesai diketik Kita langsung saja klik ok Selanjutnya kita masukkan nomor kakak Nah yang ada disini ya guys, yang ada di atas sini Nah kalau sudah dimasukkan, angka baiknya kartu keluarganya kita salin dulu ya Supaya nanti kalau gagal, gak capek ngetik lagi Nah disini Kita klik saja Y Ketik Y, lalu tekan off Nah, jadi nomor nick dan nomor kakak bakal sudah benar Kalau sudah benar, saya langsung saja klik ok Klik ok Klik ok Oke kita kembali ya, kalau sudah di klik semua Diklik ok semua Kita tunggu Nah kalau seperti ini berarti sudah sukses ya guys Nah kalau misalkan proses pendaftarannya gagal Atau tolkit pendaftaran tadi tidak muncul Kamu bisa melakukannya secara manual lewat SMS ya guys Cara daftar lewat SMS Pertama-tama kita buat dulu pesan baru Tulis nomor penerimanya 4444 Lalu ketik daftar Nah kita langsung kirim saja ya guys Oke jadi seperti ini pendaftarannya ya guys Ketik daftar ya Pagar nomor nick Pagar nomor kakak Oke kita hasil saja ketik daftar Pagar Dianjutkan dengan nomor nick yang ada disini ya guys Nomor nick itu Saya tulis dulu nomor nicknya Kalau sudah selesai ditulis Akhir lagi dengan tag pagar Dan dilanjutkan lagi dengan nomor kakak yang ada disini ya guys Lalu disini ujungnya Tidak perlu pakai tanda pagar lagi ya Kita langsung kirim saja Nah kalau sudah ada SMS seperti ini Berarti kartu eksisnya sudah berhasil didaftarkan ya guys Nah buat kalian yang masih gagal Daftarnya ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya guys Pertama Nick sudah dipakai untuk mendaptarkan kartu sebanyak 3 kali ya Ya solusinya Kamu bisa menggunakan nick keluarga yang lain Kalau misalkan Kamu tadi pakai nick keluarga yang nomor 1 Sekarang kamu bisa coba pakai yang nomor 2 ya guys Kalau masih tidak bisa itu berarti kakaknya yang bermasalah ya guys Bisa jadi kakaknya sudah tidak berlaku Atau sudah ada yang pindah kafa ya guys Jadi harus diperbaiki dulu ke Duk Jafil Ya solusinya Kamu bisa pakai kakak teman Atau kamu bisa pakai kakak yang ada di fountain ya guys Dan tentunya tidak gratis pastinya guys Oke untuk yang kedua Itu bisa jadi dari kartunya ya Mungkin masa berlaku kartunya Sudah hampir kadalu warsa Atau Operatornya lagi gangguan Yang ketiga Jaringannya harus bagus ya guys Dan harus muncul seperti ini Kalau belum muncul seperti ini Berarti bisa jadi sinyal hpnya yang bermasalah Atau bisa jadi kartunya sudah hangus Atau bisa jadi sinyal lidah ramu kurang bagus Jadi solusinya pergi ke tempat yang banyak sinyalnya Seperti di jalan raya Lalu lakukan yang seperti saya lakukan ya Aktifkan mode terbang Lalu mulai ulang ponsel ketika sudah ada di jalan saya Dan kalau misalkan masih gagah dan gak mau ribet Daftarin aja di counter ya guys